Salusatres narkoba Polresta Palu berhasil menangkap terduga pelaku pengedar sabu berinisial ET. Pelaku ditangkap di rumahnya Jalan Cokro Minoto, Kelurahan Siranindi, Kecamatan Palu Barat beberapa waktu lalu. Selengkapnya akan dilaporkan rekan Rian. Iya, Fadila dan juga Tribunar Satuan Reserse Narkoba Polresta Palu beberapa waktu lalu berhasil menangkap terduga pelaku pengedar sabu berinisial ET berumur 33 tahun. Pelaku ditangkap di rumahnya Jalan Cokro Minoto, Kelurahan Siranindi, Kecamatan Palu Barat. Kesatres narkoba Polresta Palu AKP Rijal mengatakan bahwa penangkapan itu bermula saat adanya laporan masyarakat terkait peredaran narkoba yang dilakukan oleh terduga pelaku. Atas laporan itu pihaknya melakukan pengembangan dan mendapatkan informasi bahwa pelaku sedang berada di rumahnya ya. Kemudian apart kepolisian langsung ke rumah pelaku dan melakukan pemeriksaan. Saat dilakukan pemeriksaan didapatkan dua saset jenis sabu yang berada di dompet gantungan kunci. Setelah ditanya di mana kunci lemari tersebut yang tergembok itu ya kemudian pelaku tidak atau menyembunyikan. Akhirnya apart kepolisian melakukan penindakan dengan cara membongkar gembok lemari pelaku dan didapatkan satu paket besar diduga sabu. Kemudian dari hasil interogasi pelaku mengelak ya dengan melakukan pelaku mengelak melakukan peredaran narkotika jenis sabu itu menurutnya ia hanya dititipkan seseorang untuk menyimpan barang tersebut. Kemudian ketika ditanyakan soal jaringan daripada pelaku ini kasat narkoba mengatakan bahwa saat ini masih dilakukan pengembangan dan yang menitipkan juga itu masih dilakukan pengembangan oleh pihaknya. Kemudian barang-barang yang disimpan pelaku saat itu memang tidak diketahui oleh orang tuanya karena memang pelaku ini tinggal bersama orang tuanya ya. Kemudian saat penggeledahan itu pihaknya juga sempat mengamankan satu orang pria ya yang mana berada di tempat itu juga. Namun setelah dilakukan interogasi atau pemeriksaan pelaku itu memang tidak terlibat karena dia hanya cuma numpang tidur di rumah pelaku. Kemudian Rizal menambahkan bahwa pelaku dinyatakan juga positif pemakai sabu saat dilakukan pemeriksaan atau tes urin. Diketahui total barang bukti yang diamankan laporan kepolisian berupa satu paket diduga sabu seberat satu kilogram yang mana tadi didapatkan di lemari pelaku ya kemudian alat hisap sabu, satu buah gembo, satu unit handphone, dua paket kecil ya yang seberat 0,44 gram dan juga satu butir ekstasi. Atas perbuatannya pelaku disangkakan pasal 112 ayat 2 subsidiar pasal 114 ayat 2 undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman penjara minimal 5 tahun dan maksimal penjara seumur hidup atau hukuman mati.